Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu tidak akan ambil bagian untuk menghadapi Chelsea dikarenakan mengalami sedikit masalah otot. Coriri Delosport melaporkan bahwa Inter akan melakukan laga uji coba terakhir di pramusim melawan The Blues yang digelar pada malam nanti. Nerazzurri akan terbang ke London dengan tanpa diperkuat oleh beberapa pemain mereka yang mengalami cedera, yang salah satunya adalah Calhanoglu. Pemain asal Turki itu memang hanya mengalami cedera ringan, tetapi ia tidak perlu tergesa-gesa untuk beraksi di lapangan. Laporan menjelaskan bahwa mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen tersebut mengalami masalah otot yang sedikit mengganggu. Akan tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait cederanya dan sang gelandang dikabarkan telah berlatih secara individu. Coriri mencatat bahwa Calhanoglu akan segera pulih dalam beberapa hari ke depan. Namun dan bagaimanapun, Inter tentunya tidak ingin mengambil resiko dengan memainkan Calhanoglu dalam pertandingan menghadapi Chelsea. Sementara di sisi lain, Kapten Lautaro Martinez akan menjadi bagian dari skuad untuk laga tersebut setelah kembali berlatih bersama Inter pada minggu lalu. El Toro sedang berusaha keras untuk mencapai kebugaran penuh tepat waktu untuk pertandingan pembuka Serie A melawan Genoa tanggal 17 Agustus mendatang. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bagi sang Kapten untuk memimpin lini serang Inter bersama Markus Turam dalam menghadapi Chelsea malam nanti. Gelandang Inter Milan Piotr Zilienski bertekad untuk bisa beraksi pada pertandingan pekan kedua Serie A musim depan menghadapi Lecce. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa pemain asal Polandia itu tidak akan pulih dari cedera pahanya tepat waktu dalam laga pembuka melawan Genoa pada tanggal 17 Agustus mendatang. Seperti diketahui, mantan Gelandang Napoli berusia 30 tahun tersebut mengalami masalah otot paha setelah pertandingan uji coba melawan Pisa. Laporan menjelaskan bahwa Zilienski memang mengalami cedera yang tidak terlalu serius dan sang Gelandang hanya akan absen selama beberapa minggu ke depan. Zilienski sebelumnya diprediksi bisa melakukan debut kompetitifnya bersama Inter saat menghadapi Genoa di pekan pertama Serie A. Hal ini dikarenakan ia sudah terlibat di kem pramusim sejak awal pelatihan setelah resmi diumumkan sebagai pemain baru Inter. Namun cedera otot telah memupuskan harapannya untuk beraksi menghadapi Genoa, meskipun ia dijadwalkan tidak akan menunggu lama untuk bisa kembali ke lapangan. Gazeta mencatat bahwa mantan pemain Napoli itu akan pulih sepenuhnya saat pertandingan melawan Lecce pada tanggal 25 Agustus. Pelati legendaris A9, Arrigo Sacchi menyebut bahwa Simone Inzaghi merupakan sosok yang hebat usai membawa timnya memenangkan gelar Serie A pada musim lalu. Sport Mediaset Italia melaporkan bahwa Sacchi memang sering mengkritik gaya permainan Inzaghi bersama Inter dalam beberapa tahun terakhir. Namun Sacchi juga tidak ragu-ragu untuk melontarkan pujian kepada Alenatore asal Italia tersebut setelah keberhasilannya memimpin squad Inter meraih bintang kedua yang sangat bersejarah. Dan sekarang, Sacchi pun berharap ada lompatan lebih besar yang dapat dilakukan mantan pelatih Lazio itu musim depan. Simone Inzaghi adalah pelatih bagus yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Ujar Sacchi seperti dilansir FC Inter 1908. Inter memang pantas meraih gelar Scudetto musim lalu, dan saya berharap Simone mampu berkembang lebih jauh lagi untuk kampanye mendatang. Simone harus memastikan kepada para pemainnya bahwa perjuangan belum berakhir. Jika ia mampu melakukan hal itu, maka mereka benar-benar akan memulai musim depan sebagai favorit untuk kembali memenangkan gelar seri A. Inter Milan Dikabarkan sedang berharap bisa keluar dari situasi sulit terkait penjualan striker Joaquin Korea di tengah ketertarikan Genoa. Tutosport melaporkan bahwa Genoa ingin memboyong striker asal Argentina itu di sisa jendela transfer musim panas ini. Korea kini telah menjalani tiga tahun sebagai pemain Inter sejak ia dikontrak dari Lazio berdurasi empat tahun pada musim panas 2021. Inter menghabiskan banyak dana untuk merekrut Korea yang merupakan bala bantuan menyusul kepergian Romelu Lukaku ke Chelsea. Akan tetapi Korea tidak pernah mampu menampilkan performa terbaiknya dalam balutan seragam Inter. Musim lalu sang striker tampil mengecewakan saat dipinjamkan ke Marseille dan gagal mencetak satu gol pun di Ligue 1 Perancis. Oleh karena itu, Korea tidak memiliki prospek lagi untuk kembali dipinjamkan di musim panas ini mengingat kontraknya akan berakhir pada bulan Juni tahun depan. Inter pun harus bisa menjualnya secara permanen di sisa jendela transfer untuk menghindari kerugian modal. Korea sejatinya memiliki banyak peminat atas tanda tangannya dalam beberapa pekan terakhir seperti River Plate, Venerbahce, Galatasaray dan sejumlah klub dari Arab Saudi. Selain itu, rumor baru-baru ini juga menghubungkan sang striker dengan Monza, Real Betis, Lazio, Sevilla dan Aek Atena. Namun dalam semua kasus tersebut, keuangan yang terlibat dalam suatu kesepakatan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Korea masih memiliki amortisasi 8,5 juta euro di neraca Inter, sehingga idealnya sebesar itulah biaya yang akan diminta klub untuk melepasnya. Sementara itu, gaji kotor Korea pada musim terakhir kontraknya dengan Inter sebesar 6,5 juta euro. Tentu saja totalnya menjadi 15 juta euro sehingga menemukan solusi dengan menyetujui pemutusan kontraknya melalui kesepakatan bersama tidak akan mudah. Namun Inter kini berharap minat dari Genoa dapat menjadi jalan keluar bagi Korea di musim panas ini. Korea adalah salah satu pemain yang diincar Genoa untuk menggantikan Albert Gudmundson yang ingin hengkang. Sehingga Inter berharap mereka mengambil langkah serius dan menyingkirkan pemain Argentina itu untuk selamanya. Striker Inter Milan Marco Arnautovic telah memutuskan untuk bertahan di klub sebagai opsi cadangan di lini serang musim depan. Gazeta Dello Sport melaporkan bahwa pemain berusia 35 tahun itu tidak memiliki niat untuk hengkang, kecuali ada tawaran mengejutkan yang datang di sisa jendela transfer musim panas ini. Arnautovic memang masih memiliki satu musim lagi dalam kontraknya yang berakhir pada bulan Juni tahun depan. Namun ada keraguan tentang berapa banyak waktu bermain yang akan diterima sang striker pada kampanye berikutnya. Musim lalu mantan pemain bolokna tersebut sebagian besar hanya menjadi opsi cadangan di lini serang Inter. Dan sekarang Mehdi Taremi telah tiba dengan status bebas transfer dari Porto yang diperkirakan akan memiliki menit bermain yang signifikan. Oleh karena itu, Arnautovic kemungkinan akan turun peringkat menjadi striker pilihan keempat. Dengan demikian, semua alasan di atas membuat Inter pun menjelaskan kepada Arnautovic bahwa ia diizinkan pergi untuk memungkinkan klub mendatangkan striker baru. Akan tetapi pada saat yang sama, Inter juga tidak memaksa Arnautovic hengkang dan akan dengan senang hati mempertahankannya dikarenakan ia memiliki pengaruh positif di ruang ganti. Kekhawatiran terbesar Inter terhadap pemain Austria itu adalah terkait riwayat cederanya, di mana saat ini ia juga sedang mengalami cedera paha. Namun dan bagaimanapun, Gazeta mencatat bahwa Arnautovic sejauh ini tidak memiliki niat sama sekali untuk meninggalkan klub di sisa jendela transfer musim panas. Mantan pemain West Ham itu pun telah memberi tahu manajemen Inter bahwa ia ingin bertahan hingga kontraknya berakhir. Inter Milan dikabarkan siap bernegosiasi dengan Nantes selama tiga minggu ke depan untuk mencoba merekrut Nathan Jeze. Gazeta Delosport melaporkan bahwa Inter masih berharap bisa mendatangkan seorang bek berkaki kidal sebelum berakhirnya jendela transfer musim panas. Nerazzurri sebelumnya hampir mencapai kesepakatan dengan Juan Cabal, hingga pada akhirnya sang pemain memutuskan untuk bergabung dengan Juventus. Sementara itu, rumor terbaru mengaitkan Inter dengan bek Dinamo Zagreb Mauro Perkovic dan Yarek Gazioroski dari Valencia. Meski demikian, satu hal yang terlihat cukup jelas adalah Inter ingin merekrut bek muda seperti keinginan Owaktri Capital. Sang pemilik ingin memfokuskan proyek mereka pada pemain muda yang memiliki ruang untuk berkembang serta memiliki nilai jual kembali. Dan laporan sejak bulan lalu menunjukkan bahwa Beck Nantes berusia 19 tahun, Nathan Jeze adalah salah satu target utama Inter dalam hal ini. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri telah mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk sang pemain. Akan tetapi angka tersebut belum bisa meyakinkan Nantes untuk melepas Deze dan masih bertahan di angka 30 juta euro. Meski demikian, Gazeta mencatat bahwa Inter siap bernegosiasi hingga tiga minggu ke depan dikarenakan mereka yakin bisa menurunkan harga Jeze dan mengamankan kesepakatan sang pemain. Klub Serie A Italia, Udinese telah secara resmi mengumumkan penanda tanganan mantan striker Inter Alexi Sanchez dengan kontrak dua tahun hingga 2026. FC Inter News melaporkan bahwa Udinese resmi memulangkan Sanchez dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Inter berakhir pada bulan Juni lalu. Seperti diketahui, Sanchez memulai awal karirnya di sepak bola Eropa bersama Udinese pada tahun 2008. Dari Udinese kemudian ia bergabung dengan Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola pada tahun 2011, dengan mencetak 39 gol dari 88 penampilan di Liga dan juga sukses meraih gelar La Liga di musim 2012, serta Copa del Rey, Supercopa de España dan Piala Super UEFA. Sanchez selanjutnya bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2014 dengan biaya sekitar 37 juta euro. Di London Utara, sang striker kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain berprestasi di Liga Primer, dengan mencetak total 60 gol dari 122 pertandingan, sebelum ia pindah ke Manchester United. Sanchez memang tidak menikmati banyak kesuksesan di MU, tetapi ia mampu memberikan kehidupan baru di kasta tertinggi Italia dengan bergabung ke Inter dan memenangkan sejumlah gelar termasuk dua Scudetto. Setelah meninggalkan Inter, Sanchez pun kini siap membantu Udinese selaku mantan klub pertamanya di Eropa untuk melangkah jauh di seri A pada musim depan. Inter Milan telah resmi melepas gelandang muda Valentin Carboni ke Marseille dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Nerazzurri mengumumkan transfer pemain berusia 19 tahun tersebut melalui laman resmi klub pada Rabu Sore. Inter akan memiliki opsi pembelian kembali jika Marseille memutuskan untuk mempermanenkan sang gelandang di akhir musim depan. Klub Ligue 1 Prancis itu telah berupaya keras dalam beberapa pekan terakhir untuk mengontrak Carboni yang menjadi prioritas bagi pelatih baru mereka Roberto De Zerbi. Mantan Alenatore Sassuolo tersebut telah mengambil alih kursi kepelatihan Marseille pada musim panas ini, dan ia menilai Carboni sebagai pemain yang tepat untuk proyek barunya. Laporan dari sejumlah media di Italia mengklaim bahwa Marseille membayar biaya pinjaman kepada Inter sekitar 1 juta euro dengan opsi pembelian permanen sebesar 40 juta euro. Namun Inter tidak ingin kehilangan kendali atas masa depan pemain berusia 19 tahun tersebut. Dan jika Marseille pada akhirnya mempermanenkan sang gelandang di akhir musim depan, maka Inter pun dapat mengontraknya kembali di masa mendatang. Inter Milan telah menyalakan kembali minat mereka pada striker RB Salzburg Karim Konate di musim panas ini. Gazeta Dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri masih mempertimbangkan untuk mendatangkan satu striker lagi di sisa jendela transfer. Inter sejatinya sudah memiliki empat striker senior dalam skuad mereka, tetapi ada anggapan bahwa itu mungkin belum cukup dalam hal kedalaman di lini serang. Faktanya, baik Arnautovic maupun Taremi saat ini sedang mengalami cedera sehingga Nerazzurri bisa saja mendatangkan striker baru sebelum berakhirnya jendela transfer. Gazeta mencatat bahwa Inter sudah pernah membidi Konate pada musim panas sebelumnya. Dan kini mereka pun kembali mengincar pemain berusia 20 tahun tersebut. Nerazzurri tentunya sudah sangat mengenal Konate yang pernah mencetak dua gol ke gawang Inter dalam pertandingan persahabatan pramusim tahun lalu. Oleh karena itu, Konate tetap menjadi alternatif yang memungkinkan bagi Inter sebagai opsi di lini serang meskipun sang pemain dibanderol dengan harga sekitar 25 juta euro. Jika Inter dapat menghasilkan sejumlah dana dari penjualan pemain selama beberapa minggu ke depan, maka mereka mungkin siap memboyong Konate ke San Siro. Pemilik Inter Oaktri Capital dikabarkan ingin berinvestasi pada pemain muda sehingga mereka kemungkinan bersedia mengeluarkan biaya untuk merekrut sang striker. Terima kasih telah menonton!